Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu ketiga, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik dan terrealisasikan sesuai dengan rencana. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, pada minggu ketiga teori Nirmana ini, saya akan menjelaskan bahwasannya teori Nirmana ini untuk perkuliahan minggu ketiga. Jadi, untuk kelas MM1A itu di tanggal 15 September 2020 dan untuk kelas MM1B itu di tanggal 16 September 2020. Di sini, kita mulai dari judul awalnya, itu adalah fungsi, karakter, dan makna warna bagian kedua. Di sini, fungsi, karakter, dan makna warna itu akan saya jelaskan satu persatu. Dimulai dari fungsi warna dari susunan berjajar, karakter warna dari susunan bertumpukan, makna warna dari susunan transparan, dan konsep warna dari susunan dekoratif. Dimulai dari fungsi warna dari susunan berjajar. Bagi para desainer di bidang multimedia, warna tidak hanya bertujuan untuk mempercantik visualisasi desain. Lebih dari itu, setiap warna memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Perpaduan warna yang tepat akan memvisualkan desain yang dicetak dapat menyampaikan makna tersiratnya kepada semua orang yang melihat. Jadi, untuk fungsi warna dari susunan berjajar, yaitu Yang pertama, fungsi struktural. Warna berfungsi sebagai pengaruh bagi pembaca untuk menemukan informasi yang bersifat penting. Informasi ini diuraikan ataupun diurutkan secara struktural berdasarkan tingkat prioritas. Selain itu, warna bisa membedakan antara informasi satu dengan informasi yang lainnya. Hal ini dimaksudkan supaya pesan yang telah dicetak bisa tersampaikan pada pembaca. Karena warna yang tepat pada visual bisa memudahkan pembaca untuk mengerti. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, itu adalah fungsi syarat dan komunikasi. Jadi, fungsinya itu warna berfungsi sebagai sarana untuk memberikan isyarat dan komunikasi. Melalui sarana warna, inilah sebuah penganan perintah bisa tersampaikan kepada pembaca dengan baik. Fungsi syarat dan komunikasi dari warna terdapat pada lampu pemberhentian di persimbangan jalan raya yang memiliki tiga warna. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga, fungsi alamnya. Itu warna berfungsi sebagai penggambaran sifat objek secara nyata. Seringkali menggunakan warna. Warna pada berbagai benda yang sering dilihat sehari-hari tanpa disadari telah menjangkar di dalam otak seorang manusia. Dengan begitu, saat melihat sebuah warna, otak akan memproses benda apa yang memiliki warna yang sama proses. Jadi, warna bisa menciptakan sifat objek secara nyata. Misalnya, ketika melihat warna jingga atau orange, teringat sama buah-buahan dengan warna itu. Atau mungkin ketika melihat warna hijau, pasti berpikir bimbun daunan dan sebagainya, rumput yang hijau dan sebagainya. Itu fungsi alamiah dari warna. Kemudian selanjutnya, itu ada fungsi psikologis. Di sini, fungsinya sebagai psikologis yang selalu terkait dengan segala sesuatu di sekitarnya. Menurut penelitian, warna ternyata bisa dikaitkan dengan kejiwaan manusia. Orang yang memiliki karakter introvert cenderung lebih senang dengan warna-warna yang cerah. Oleh karena itu, warna bisa menggambarkan karakter seorang dengan cepat dan cepat. Biasanya psikolog itu selalu memberikan beberapa pertanyaan ataupun pilihan yang berkaitan sama warna. Kemudian fungsi yang kelima, itu adalah fungsi identitas. Jadi, warna itu berfungsi memiliki peran penting untuk memudahkan pembaca agar mengenali identitas sebuah kelompok, komunitas, perusahaan, dan organisasi. Fungsi identitas dari warna ditarapkan pada identitas organisasi atau suatu perkumpulan kelompok keagamaan di Indonesia, misalnya saja. Selain itu, warna juga bisa menjadi karakter bagi beberapa produk bisnis. Misalnya saja seperti organisasi yang keagamaan di Indonesia, misalnya identitas. Mungkin kalau mesjid, agama Islam, itu identitas warna hijau, kuning, atau putih. jadi, kemudian mungkin bihara dan sebagainya itu memiliki identitas ataupun gereja memiliki identitas warnanya sendiri. Jadi, agar orang lain itu paham. Ini itu adalah kempat ibadah. Untuk yang bisnis sendiri, ini misalnya saja yang sering sekali yang ada logo, misalnya logo-logo Pertamina, kemudian juga Indomaret, Alphamidi, itu memiliki tiga warna yang dibuat. Jadi, untuk logo, nanti akan kita bahas, meskipun itu akan saya jelaskan di awal saja. Jadi, pada logo sendiri, itu warna itu maksimal tiga warna. Karena otak manusia itu ketika melihat logo itu, harus sudah bisa dalam tiga detik itu mengingat logo tersebut. itu adalah salah satu syarat dari pembuatan desainan logo. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Kemudian, yang keenam ini adalah fungsi pembentuk objek. Jadi, warna berfungsi sebagai elemen yang membentuk diferensial dengan objek lainnya. Warna apapun bisa menciptakan keindahan yang mempercantik banyak hal. Itu sudah jelas. Bayangkan saja dunia ini tanpa warna. jadi hanya ada blur gitu atau seperti televisi gitu ya. Televisi zaman dahulu itu tidak ada warna. Itu kurang menarik. Jadi, fungsi dari warna itu adalah pembentuk si objeknya itu. objeknya itu memiliki karakter tersendiri. Misalnya, batu, batu-batuan, identik dengan coklat, ataupun abu-abu, ataupun yang jenis juga yang tekstur keras seperti aspal, jalan, di bungun abu-abu yang tua itu. Bahkan, batu sendiri itu memiliki karakter warna yang berbeda. kemudian yang pada bagian kedua, itu adalah karakter warna dari susunan bertumbukan. Bagi para desainer di bidang multidunia, warna dapat memvisualkan karakter seseorang dari desain favoritnya. Hal ini diterapkan dari ajaran psikologi warna. Meskipun, karakter seseorang ini sangatlah unik, variatif, dan kompleks. Jadi, setiap individu itu memiliki warna-warna favoritnya masing-masing. Mungkin ada beberapa individu yang tidak hanya satu warna yang dia sukai. Mungkin ada lebih dari satu. Tapi ada juga individu yang hanya menyukai satu warna. Misalnya, suka warna putih ya segala yang berhubungan dengan dirinya itu dia pilih warna putih dari busananya, mungkin motornya, mobilnya, rumahnya, dan sebagainya. Itu setiap individu memiliki berbeda kefavoritan mengenai warna. Meskipun, tapi kita akan membahasnya di sini agar pemahaman kalian lebih luas mengenai warna-warna ini. Hal ini lebih banyak dimanfaatkan dalam strategi marketing dan branding untuk mengetahui karakter seseorang. Jadi, untuk karakter warna dari susu di pertunan di antaranya. Yang pertama itu ada warna biru. Sebagai warna dengan karakter dingin, pasif, melankolis, sayu, sendu, sedih, tenang, berkesan jauh, mendalam, dan tidak terhingga. Jadi, desain warna biru itu lebih dapat menemukan kedamaian dan ketenangan di tempat-tempat tertentu. Untuk warna merah, itu sebagai warna dapat berasosiasi pada darah dan api dengan karakter kuat, cepat, enerjik, semangat, gairah, marah, berani, bahaya, positif, agresif, merangsang, dan panas. Jadi, desain warna merah itu biasanya dipakai dalam tanda stop, lampu lalu lintas, lampu rem, peralatan pemadam kebakaran, dan pintu keluar tanda bahaya. Untuk yang ketiga itu adalah warna hijau sebagai warna dengan karakter segar, muda, hidup, dan tumbuh. Jadi, desain warna hijau itu relatif lebih netral dalam pengaruh emosionalnya sehingga cocok untuk istirahat. Hijau sebagai pusat spektrum dalam menghadirkan keseimbangan yang sempurna dan sebagai sumber kehidupan. Jadi, warna-warna ini memiliki karakternya sendiri. Beda-beda. kemudian dimulai yang keempat itu ada warna jingga atau orange sebagai warna yang mempunyai karakter dorongan, semangat, kemerdekaan, penggurahan, kehangatan, dan seimbangan. Jadi, desain warna jingga ini dapat menimbulkan kesan durahan sebenarnya ya dalam artian harga. Sehingga banyak digunakan sebagai warna penguliman penjualan obla. kalau misalnya sering berbelanja di pusat pembelajahan itu sering menggunakan warna jingga mengorens karena warna itu adalah warna yang memang difungsikan. Kemudian yang kelima itu warna ungu itu sebagai warna yang mencerminkan karakter kangkuhan, kebesaran, dan kekayaan. Desain warna ungu biasanya digunakan untuk kewibawaan dan ketinggian lecet itu adalah penjelasan secara teoretisnya. Kemudian warna pink itu sebagai warna yang mencerminkan pribadi yang bisa dibilang benci menjadi dewasa. Jadi penjuka warna pink itu biasanya lebih memiliki perasaan yang menunggu naif dan suka bersifat kekanak-kanak kan. Pink ini biasanya diterapukan di segala aksesoris ataupun benda-benda yang terkait sama anak perempuan jadi lebih anak perempuan disipun ada beberapa orang dewasa yang juga memiliki kemungkinan kemudian yang tujuh itu adalah warna hitam itu memiliki karakter kegelapan malam kesengsaraan bencana perkabungan kebodohan misteri ketiadaan keputusasaan menekan tegas mendalam dan depresif jadi ini ini adalah karakter dari warna-warna hitam kemudian ada warna putih itu memiliki karakter positif merangsang cerah tegas dan mengalah jadi desain warna putih biasanya digunakan sebagai rusuk berarti wanita sebagai lambang sucian tapi juga simbol letakan senjata dari tanda menyerah sering sering menonton film-film perang ibarat kata mereka pasti mengibarkan bendera merah sebagai lambang menyerah kemudian ini ada warna abu-abu itu warna yang mencerminkan karakter dari suasana suram undung ketiadaan sinar matahari secara langsung dan berkesan ragu-ragu gitu kemudian warna kuning itu sebagai warna yang mempunyai karakter terang lembirah ramah supel riang ceria dan hangat jadi desain warna kuning itu biasanya menunjukkan keadaan yang terang dan hangat kemudian ada warna violet sebagai warna dengan karakter dingin negatif dan diam desain warna violet dimiliki oleh watak yang melangkolis kesusahan kesedihan bila sukawa dan bencana kemudian warna coklat itu sebagai warna dengan karakter yang bersifat seperti kedekatan hati sopan hari kejaksana hemat hormat tetapi sedikit rasa kuning atau tidak cemberlah gitu karena warna coklat itu sering sekali digunakan ketika beberapa orang yang ingin melayakan watak kedekatan hati itu untuk yang warna-warna ini itu adalah teori yang saya ambil dari sajiman FD Sanjoto pada buku Girmana sebagai elemen-elemen selain desain edisi kedua oke kemudian pada bagian yang ketiga itu adalah makna warna dan susunan transparan bagi para desainer di bidang multimedia warna sangat mempengaruhi makna dari visualisasi desain hal ini ditarapkan pada ajaran sebuah warna meskipun makna warna itu sangatlah kuning hal ini lebih banyak dimanfaatkan dari strategi marketing untuk mengetahui keinginan pasar makna warna disini bisa dilihat yang pertama itu kuning itu sebagai lambang kecerahan kehidupan kemenangan kegembiraan keberahan kecerungan peringatan dan humor jadi untuk warna kuning sendiri itu memiliki berbagai koreasi tingkatan warnanya jadi ini dimulai dari kuning cerah itu adalah warna emosional yang menggerakkan energi dan keceriaan kemudian kejayaan dan keindahan sedangkan warna kuning emas itu melambangkan keanugerahan kelewahan kejayaan kebutuhan kemuliaan dan kekuatan itu ada juga kuning sutra itu menjelaskan bahwasannya itu warna yang cukup dipopuleri oleh orang untuk membuat ekspil kemudian kuning tua atau kuning kejajuan mengasosiasikan sakit penakut iri cemburu bohong dan lain-lain ini misalnya salah satu contohnya saja bendera kuning itu kadang-kadang digunakan pada kapal karantina atau rumah sakit kalau misalnya kalian melihat di televisi berupa film dan sebagainya itu mungkin ada beberapa kapal yang karantina turun sakit ini adalah warna kuning kemudian pada masyarakat barat warna kuning digunakan dalam gereja-gereja pada mahkota suci yesus maria hiasan altar dan sebagainya untuk melambangkan melambangkan kehakungan ini dari definisi warna kuning dari luar negeri kemudian warna kuning juga digunakan pada upacara-ucara gigam hindu dan juga sebagai lambang akun jadi banyak sekali contoh warna kuning yang diterapkan oleh masyarakat di dunia kemudian ada warna jingga itu melambangkan kemerdekaan penganugrahan kehangatan keseimbangan tetapi juga lambang bahaya jadi warna jingga dapat menimbulkan sakit kepala dapat mempengaruhi simsarap dapat menggetarkan jiwa dan menimbulkan nafsi makan jadi ini ada positif dan negatif untuk warna jingga sebenarnya jika warna jingga itu dilihat secara terus menurus warna jingga yang mungkin jingga yang takaran warnanya dihitung tinggi jadi itu memberikan dampak sakit kepala ketika melihat terus menurus dan juga mempengaruhi sistem sarapnya misalnya untuk jingga yang ditakar komposisinya ataupun ditakar warna untuk jingganya itu ditapikan berapa bat persen mungkin bakalan dapat memberikan nafsi makan kepada orang yang melihat seperti yang fresh dan sebagainya untuk warna jingga sendiri itu biasanya digunakan salah satu salah satu contohnya itu lampu pada bagian yang berwarna merah jingga itu menandakan bahaya jadi lampu traffic light itu menandakan bahaya ini ada pakaian pemadam kebakaran itu warnanya merah jingga jadi warna jingga ini adalah warna yang cukup mencolok untuk menunjukkan pakaian dari para petugas pemadam kebakaran itu di kerakayan jadi pada pesawat terbang sendiri warna jingga itu akan terlihat mencolok di langit biru kemudian juga warna ini itu mengingatkan orang pada buah jeruk sehingga akan menambah rasa manis juga untuk menjadi gunakan sebagai warna kebapanan kemudian seperti yang saya sampaikan tadi jingga itu adalah warna yang memiliki banyak sekali persepsi dari orang-orang yang tergandung dari takaran komisisi warna jingga tersebut kemudian yang ketiga itu adalah warna merah itu sebagai lambang dari sifat napsu primitif marah berani perselisihan bahaya rang seks kekejaman dan kesadisan jadi warna merah itu bersifat mengaklukkan pasif dan dominan atau perkuasa untuk warna merah sendiri itu banyak sekali karakter-karakter maknanya gitu ya jadi biasanya warna merah itu lebih kepada lambang keperangan kepecapan kesadisan jadi setiap film ini pasti menunjukkan warna merah sebagai dominan dari visualisasi itu merah itu dapat meningkatkan tekanan darah dan dikacang jantung jadi ketika seseorang berada di ruangan dengan lukis burung itu warna merah itu pasti memberikan berbagai pengaruh negatif pada tubuh dia berbeda halnya dengan warna-warna merah rose memiliki arti kesehatan kebubaran keharungan merah merah didampingkan dengan merah itu memiliki makna yang berbeda lagi oke kemudian ini warna unu warna unu sebagai lambang kebesaran kejayaan peningratan kebangsawanan kebijaksanaan dan pencerahan namun unu juga melambangkan kekejaman arogansi kecita dan keeksotisan itu ada ada yang baik ada yang yang kurang baik itu untuk warna unu sendiri jadi untuk warna unu ini itu salah satu contohnya itu dipakai jubah unu yang melambangkan kewibawaan memiliki derajat yang tinggi itu mungkin jubah unu itu biasa digunakan dari beberapa pembuka agama kemudian warna ini itu biasa juga bisa juga diterapkan di ruangan anak-anak karena warna unu itu dapat meningkatkan modulasi sedangkan sedangkan untuk di ruangan kerja itu dapat meningkatkan inspirasi jadi warna unu itu cukup berperan oke kemudian warna violet itu sebagai lamban dari warna yang menolong polis kesusahan kesedihan bila sukawa bahkan bencana jadi warna violet ini adalah warna yang lebih dekat dengan warna biru sebenarnya sesungguhnya warna violet ini itu identik banyak orang menyampaikan warna ini kemudian yang keenam itu adalah warna biru karena dihubungkan dengan langit sebagai tempat intel para dewa yang mahat ini surga dan hayangan maka biru dilambangkan sebagai keagungan keyakinan keteguhan kesetiaan kebenaran kemurahan hati kecerdasan perdamaian stabilitas keharmonisan kesatuan kepercayaan dan keamanan jadi untuk warna biru sendiri itu memiliki contoh-contohnya salah satunya itu lambang PBB itu menggunakan lanai biru sebagai simbol perdamaian kemudian kaum gereja itu menghubungkan biru dengan pengharapan itu menurut sajiman FD sajoto biru juga melambangkan aristokrasi darah bangsawan darah ningrat darah biru biru dapat menerapkan menangkat jiwa mengurangi nafsu makan ternyata biru ini menurut buku yang saya baca itu mengurangi nafsu makan selanjutnya itu warna hijau itu sebagai lambang kesuburan kesetiaan keabadian kebangkitan kesegaran kemudahan keremajaan keyakinan kepercayaan keimanan pengharapan kesanggupan keperawanan kementahan atau berlumpengalangan kealamian kelimpungan keseimbangan kenangan dan keselarasan ternyata warna hijau ini menurut banyak sekali jadi untuk warna hijau sendiri itu misalnya saja di Jawa keraton-keraton itu banyak menggunakan warna hijau dengan pernik merah dan kuning jadi kerajaan di keraton itu juga sering menggunakan warna hijau kemudian masih masih banyak menggunakan warna hijau sebagai lambang kehindaran ini satu contohnya kemudian yang kedelapan itu warna putih itu sebagai lambang cahaya kesucian kemurnian kekanakan kejujuran ketulusan kedamaian ketentraman kebenaran kesepanan keadaan tak bersalah kehalusan kelembutan kewanitaan kebersihan simpel dan kehormatan jadi contoh di warna putih di barat ini putih itu sebagai kosong pengantin wanita sebagai lambang cahaya tapi juga simbol peletakan senjata dari menyerah jadi seperti yang saya menyerah itu identik dengan bendera perdamaian kemudian warna hitam itu melambangkan kesedihan malapetaka kesuraman kemurungan kegelapan kematian teror kejahatan keburukan ilmu sihir kedurjanaan kesalahan kekejaman kebusukan rahasia ketakutan seksualitas ketidakbahagiaan penyesalan yang mendalam amarah duka cita kekuatan formalitas dan keanggunan jadi banyak sekali makna dari warna hitam sendiri jadi kebanyakan ya warna hitam itu digunakan untuk misalnya film gitu ya jadi penggunaan warna hitam lagi kepada film film yang magic magic sihir ataupun mungkin yang horror gitu ya jadi untuk warna hitam ini memang misterius karena hitam yang berdiri sendiri memiliki watak-watak tetapi juga dikombinasikan dengan menonaren dan akan berubah menjadi watak-watak yang berbeda sebagai latar belakang warna hitam berasosiasi dengan kuat tajam formal bijaksana jadi hitam dipergunakan bersama-sama putih menggunakan makna kemanusiaan solusi termasukkan keadaan mendalam dan pemijaksanaan salah saja jaksa dan hakim di persidangan itu mengatai toga hitam dengan dasi putih sebagai laki-laki tetapi istilah hitam manis itu keadaan hitam setelah dikombinasikan warna lain itu menjadi manis banyak kendaraan roda dua berwarna hitam dengan hiasan warna-warna yang tampak manis dan ternyata paling banyak diminatin untuk roda sendiri untuk packaging-nya atau kemasannya mungkin tidak mungkin hitam ada beberapa warna lain meskipun roda warna dasarnya itu lebih kehitam ini biasanya orang selalu lebih tertarik dengan roda yang dikombinasikan dengan warna yang lain kemudian disini ada warna abu-abu itu sebagai lambang ketenangan kebijaksanaan kerendah hatian keberanian untuk mengalah turun tahta suasana kelabu dan kelabu laruman disini warna abu-abu ini 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 karena sangat identik dengan warna hitam jadi pengaruh emosinya itu memiliki keterbatasan untuk tekanan warnanya untuk warna ini itu lebih menggunakan warna-warna yang menyimulkan ketenangan kebijaksanaan jadi ketika melihat warna abu-abu itu pasti yang ada di pikiran itu adalah tenangan kebijaksanaan mungkin ada beberapa warna yang diterapkan dengan menggunakan warna abu-abu ini kemudian warna terakhir adalah warna coklat itu kebanyakan orang berpikir coklat itu kemakanan bukan manis kemudian juga tanah itu banyak sekali di benda-benda tempat-tempat alam dan sebagainya ini untuk warna coklat itu melambahkan kesopanan keariman keyaksanaan dan kehormatan oke kita lanjut ke konsep warna dari susunan dekoratif warna memiliki tiga dimensi yaitu berupa warna yang kesusun dari hasil percampuran hitam putih sebagai korosnya lingkaran warna yang melingkar di koros dan skala warna yang bergerak lujud sehingga dimensi warna war pun dapat dilihat dari tiga dimensi ini menurut punsel ini yang pertama dimensi nama warna atau hue itu nama warna diberikan berdasarkan warna alami yang dimilikinya itu misalnya saja warna hijau apokat untuk menunjukkan warna hijau yang menyerupai warna buah apokat jadi kalau misalnya ada warna yang hijaunya seperti buah apokat itu masih hijau apokat atau apokat identitas warna bisa dikenali dengan mudah dan nama pada warna merah berarti berbeda dengan warna kuning hijau dan biru ketika orang melihat misalnya warna merah itu dia malah menyampaikan warna yang lain itu otomatis sangat bisa dimastikan di buah warna karena warna itu memiliki memang sudah pakem karakternya sudah dimenglekat pada warna yang kedua itu dimensi nilai atau value itu tingkatan atau urutan kecerahan warna berdasarkan kebedaan misalnya saja warna merah murni dengan merah tua warna merah muda dengan warna merah soft terang itu untuk tekaran warna sendiri cukup beragam kalau misalnya kalian mengaplikasikan AI atau UPS itu pasti banyak sekali untuk warna itu sampai 13 juta ya sepemahaman saya sampai 13 juta warna secara digital warna -warna digital warna mantel itu tidak sebanyak itu karena untuk yang manual sendiri itu terbatas pada catnya manual itu tidak bisa jadi kalau untuk yang digital itu mungkin tidak 13 ribu warna lagi mungkin jutaan juga kemudian yang ketiga itu dimensi intensitas atau perumah itu kekuatan atau kelemahan warna daya pancar warna dan kemurian warna oke sesuai dengan yang ditunggu-tunggu itu adalah tugas wajib dan tugas tugas yang sesuai dengan kekakulia bahwa kita akan menjelaskan kembali agar tidak lupa yang tugas wajib ini itu membuat percobaan kecampuran warna aditif dan subaktif dengan skala klasifikasi warna berdasarkan warna bahan tinta cetak dan tepal tangga warna bahan cet air ataupun mungkin ini kita ke digital aja ya karena kalau cet air ini sangat sulit untuk menentukan warna aditif dan subaktif ini jelas tugas wajib untuk didokumentasikan ini ada 4 tahapan silahkan diboto setiap tahapannya atau screenshot supah kalau misalnya digital pakai digital harus dipercuin karena kalau untuk manualnya sendiri susah untuk menentukan warna aditif percobaan untuk tugas rutin ini desainlah visualisasi ritme domino dengan menggunakan spidol warna ini kalau misalnya masih ragu dengan spidol atau pen itu bisa menggunakan pensil tidak masalah jadi ini adalah salah satu contoh dari angkatan sebelumnya pada tahun lalu pada mengetahui bagaimana untuk produk multimedia ini penggunaan warna aditif dan subtraktif ini salah satu karya dari angkatan sebelumnya pada tahun lalu ini mungkin ada beberapa mahasiswa yang baru dengar aditif sama subtraktif ini sebenarnya kedua warna warna itu adalah warna yang ada pada warna-warna digital jadi warna digital itu ketika seseorang bertanya warna itu apa jadi warna itu terdiri dari warna aditif dan subtraktif itu poin utamanya karena warna-warna tersebut itu ada di mesin cetak jadi untuk warna aditif sendiri itu lebih kepada red green blue jadi merah hijau dan biru RGB biasanya RGB kemudian warna subtraktif itu lebih kepada CMYK CMYK kalau kaituk kom itu hitam sih tapi suka itu ada tidak saja untuk dasarnya yang cyan magenta yellow CMYK jadi ingat saja aditif itu warnanya red green blue kalau misalnya subtraktif itu warnanya cyan magenta yellow untuk warna misalnya salah satu contohnya ini warna merah ada di warna merah kemudian juga warna hijau kemudian warna biru ini adalah warna yang menggunakan aditif yang ini kemudian yang ini menggunakan warna subtraktif cyan cyan jadi cyan ini yang ini kemudian ini magenta ini yellow sebenarnya untuk warna cyan itu kalau pernah melihat hijau tuska itu adalah warna yang pas untuk warna cyan magenta yellow itu biasanya ada di mesin cetak misalnya print jadi kalau kalian melihat ada warna hijau kebiruan itu adalah cyan tinta cetak ini kemudian warna u kepingan mi pink u pink itu magenta kemudian yellow biasanya ini adalah contoh karya dari warna-warna subtraktif ini CMY ini CMY warna CMY kemudian ini warna RGB kemudian disini ini yang manualnya kenapa saya sampaikan manualnya tidak disarankan karena sepengalaman angkatan yang sebelumnya itu ketika membuat visualisasi yang seperti ini itu agak sulit dan saya rasa pun pencapaiannya kurang tepat meskipun begitu tetap berusaha mereka untuk berulang-ulang mengerjakan jadi pasti kalian sudah tahu yang mana additive dan subtraktif jadi untuk yang additive itu yang ini yang subtraktif itu ini jadi saya minta untuk yang tugas wajib ini additive itu dua gambar dan subtraktif dua gambar untuk tugas wajib dan tentunya setiap visualisasi ini didokumentasikan kemudian ini ada terpotong karena waktu bikin itu saya tidak mau merusak portfolio dari mahasiswa sebelumnya jadi terakhirnya terpotong jadi untuk yang menggunakan warna additive itu yang ini additive ini ada warna biru diatasnya kemudian yang ini yang subtraktif jadi dia silang ini ini subtraktif ini yang aktif untuk yang digital kalian bisa ambil gambar dari internet yang masih putih kemudian diwarnai jadi kalau untuk manual harus digambar terus terserah kalian mau pilih digital atau manual warna masih dasar saya rasa ini tidak terlalu sulit kemudian untuk tugas rutinnya itu ritme domino jadi ketika kalian melihat domino yang disusun vertikal di dataran yang horizontal ketika dijatuhkan satu itu kan pasti yang lainnya itu terjatuh jadi saya ingin kalian memvisualkan pergerakan domino yang terjatuh jangan yang tidak bergerak tapi ambil visualisasi yang bergerak di domino ini salah satu contohnya kemudian ini juga contoh yang domino jadi kelihatan di bagian atas ini seperti domino yang melayang biasanya tidak dicantumkan seperti ini tapi mungkin dia memiliki pemikiran yang lain untuk mencatat contoh yang disusun yang lain terjadi jadi karya-karya sebelumnya masih menggunakan karya-karya misalnya sudah ada yang mampu tutup silahkan tapi saya sarankan gunakan karya-karya saja agar tidak terlalu banyak yang salah nanti awatinnya ketika menggunakan karya-karya malah jadi hancur karya visual oke untuk mata kuliah di minggu ketiga ini mungkin sekian saja yang saya sampaikan sampai ketemu di minggu keempat di ketemu selanjutnya jadi saya hari dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati